Apa pendalaman terkait dengan kasus-kasus yang diadukan oleh kawan-kawan jaringan, terutama dari SDMI dan juga komunitas lintas kumpulan. Nah, untuk kasus-kasusnya itu sendiri, sudah dilakukan pendataan tadi, sudah total ada 19 kasus yang masuk, tetapi memang ada beberapa kasus masih membutuhkan perlengkapan data dan informasi dari kawan-kawan, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk pertemuan ini juga kita akan membahas langkah strategis dalam penanganan kasus-kasus terkait dengan burung migran dan juga anak luar kapal, seperti itu. Karena kalau penanganan kasus per kasus, tidak akan ada habisnya. Nah, adalah penting bagaimana kita melakukan pendataan terkait dengan kasus-kasus yang sudah diadukan, baik dari SDMI maupun komunitas lintas kumpulan. Nah, maka tadi sudah disepakatin, teman-teman dari jaringan akan memperbaiki dan mengkompilasi datanya, supaya nanti pada saat pembahasan kita sudah lebih strategis terkait dengan permasalahan apa yang dihadapi oleh burung migran dan juga ABK, juga nanti langkah taktis apa yang akan kita susun untuk mengadvokasi kasus-kasusnya, menyelesaikan dan juga menjamin perlindungan dari hak-hak burung migran dan juga anak buah kapal. Ini yang paling penting sebenarnya, supaya permasalahannya sama tidak berulang. Jadi, kita dua minggu ya, kita sepakati, kita akan diskusi, teman-teman akan merapikan seluruh datanya. Dua minggu ke depan, kita akan paparan dari teman-teman, mendengarkan paparan terkait dengan tipologi permasalahannya apa saja. Nah, nanti akan kita tentukan sama-sama mau bentuk kegiatannya, apakah diskusi terfokus, ataukah mengundang pihak-pihak yang relevan lainnya. Nah, mungkin itu, untuk kasus-kasusnya tetap ditangani seperti biasa, aduan-aduan yang muncul akan kita tangani, tapi mungkin karena ini sudah ada komunikasi yang baik antara teman-teman jaringan, jadi kita lebih taktis saja dalam penanganan, tidak kasus-perkasus seperti itu. Jadi, makasih banyak buat teman-teman SP, buat teman-teman SBMI, sudah sedia menerima Komnas HAM, dan mudah-mudahan data tersebut cepat kita rapihkan, sehingga nanti kita bisa lebih lanjut lagi untuk penanganan selanjutnya seperti itu. Ya, setiap saja. Terima kasih ya. Terima kasih.